Halo, welcome back again to my youtube channel Kembali lagi bersama Sinta Parida Jadi hari ini gue itu mau mereview mie Mie yang kata iklan itu mie sehat Yang mengandung glutennya rendah Dan tanpa proses penggorengan Mie apa itu? Jadi gue mau mereview mie lemonilo Pasti kalian udah pada tau mie lemonilo Bagi kalian yang udah nyobain mie lemonilo Kalian bisa sharing rasa mie lemonilo tuh kayak gimana sih Di komen ya Oke guys, jadi gue mau mereview mie lemonilo Tiga rasa mie lemonilo Yang satu itu rasa mie goreng Instan lemonilo rasa mie goreng Terus yang kedua itu gue mau review Lemonilo mie instant kuah rasa ayam bawang Dan yang ketiga itu gue mau review mie lemonilo yang rasa kari ayam Di sini itu tulisannya itu ya Di sini itu rendah gluten tanpa proses penggorengan Dan kalau yang kari ayam dia itu dengan kumit Terus kalau yang lemonilo ayam bawang Terus kalau yang lemonilo ayam bawang Dia dengan daun bawang Jadi bener-bener kayak beneran terbuat Eh beneran ada si ayam bawangnya kayaknya Terus yang ketiga itu lemonilo mie goreng dengan sari pati bayam Jadi kayaknya ini tuh mie-nya warna hijau guys Dan kalau jujur gue belum pernah nyobain mie lemonilo ini Jadi review-nya nanti bener-bener gue akan jujur banget Rasanya ini gimana enak atau enggak Recommended untuk kalian atau enggak Oke langsung aja kita proses pembuatan mie lemonilonya Taraaa udah jadi mie-nya Sekalang gue tunjukin ya Ini itu mie lemonilo yang kari ayam Terus ini yang ayam bawang Terus yang ini yang mie gorengnya Gue mau kasih info dulu Kalau ini tuh gue beli harganya Itu di Alphamidi 7100 Satunya 7100 Terus disini gue mau pertama mencoba mie yang sari ayam Ini guys sari ayam Nah disini dijelasin yang sari ayam itu dengan kunyit Jadi itu warna kuningnya Ini kayaknya itu terbuat dari kunyit Terus oh iya jadi lemonilo ini Itu dia itu bisa dikonsumsi setiap hari Di bungkusnya aja itu udah ada tulisan Pilihan kita setiap hari gitu Mungkin karena dia rendah gluten Jadi dia aman untuk dikonsumsi setiap hari gitu kali ya Terus disini juga ingredientsnya itu Tunggu ingredients sih Kayak jumlah energi atau kalori itu 80 kilokalori Apa namanya energi dari lemak itu 15 kilokalori Lemak totalnya 1,5 gram Lemak jenuh 0,5 gram Kolesterol 0 Kolesterolnya 0 Terus proteinnya 2 gram Karbohidrat total itu 14 gram Karbohidrat 0 lagi Dan gulanya juga 0 Natriumnya itu 250 miligram Oke langsung aja kita cobain Cobain yang kari ayamnya Gue disini gue serve dengan telur Karena gue tuh lebih suka Mie pake telur Dan gue juga lebih suka Ngeserve ini tuh Ngeserve Mie rebus tuh dengan mangkok Udah kayak di kantin-mantin Sekolah dulu kan Kalo di kantin tuh di sekolah Kalo di kantin tuh di sedulnya Mie rebus tuh pake mangkok tuh kayak sedep banget gitu loh Kita aduk dulu ya guys Dari baunya sih udah kari banget guys Terus tadi tuh pas masak Mingin cepet banget lembeknya gitu Parah sih pas masak tuh kayak Ini sebenernya udah mateng belum ya Sakutnya belum mateng Tapi keliatannya udah mateng Pengen diangkat takut belum mateng Ini cepet banget sih masuknya Lebih cepet dari indomie Ayo guys kita makan daripada ngomong dulu Terus ini kan Nes Dari tekstur mie-nya itu Dia itu gak keriting gitu ya Gak terlalu keriting kayak mie indomie dan lain-lainnya Tapi dia tuh kayak lurus-lurus gitu loh Tuh lurus-lurus gitu Dan rasanya enak Enak tapi Kalian ada sesuatu yang kurang gitu loh Kayaknya kurang apa ya Kurang kari banget Kayak Iya itu kurang kari Tapi sih enak sih Overall sih enak Cuman ya itu kayak kurang kari banget Tapi kalau buat kalian yang lagi diet Atau pengen makan-makanan sehat Tapi pengen makan mie Ini tuh udah mewakili banget Buat kalian makan yang mie beneran gitu Mie yang glutennya tinggi Yang rasa kari ayam Kalian makan ini tuh udah mewakili banget Nah ini Lumayan Sekarang kita cobain yang rasa ayam bawang Udah melodrok guys Nah ini mie yang rasa ayam bawang Birebus rasa ayam bawang ini Dia itu dibuat dengan daun bawang gitu Oh mungkin kuah Oh bukan Oh si warna hijaunya ini tuh kayaknya dibuat dari daun bawang Jadi mie nya ini tuh warna hijau gitu guys Mungkin si hijaunya itu terbuat dari daun bawang Kita haduk dulu ya Biar rasanya keluar Oke guys Langsung aja kita coba Enak Enak guys Rasanya tuh lebih strong yang ayam bawang Daripada yang kari ayam Kalau yang kari ayam tuh kayak kurang strong gitu loh Kalau kari-kari ini ada Kalau ini yang ayam bawang strong banget Kuahnya aja tuh kayak Ini ya kuahnya Berwarna banget tuh Kalau kari ayam Berwarna Tapi rasanya kurang strong Kalau menurut gue Coba deh yang kari ayam lagi Nah terus Kalau yang ayam bawang Si mie nya itu ada rasanya Gak tau rasa apa ya Pokoknya tuh mie nya ada rasanya Tapi kalau yang kari ayam Mie nya itu kayak Gak ada rasanya gitu Sekarang kita cobain yang Mie gorengnya Nah jadi disini tuh Gue kalau makan mie goreng Mie gorengnya udah berbentuk gitu Udah apa Jadi kalau gue mau makan mie goreng itu Gue tuh suka banget Mie goreng yang dikasih kuah sedikit aja Jadi kayak becek-becek gitu mie nya Terus gue gak suka makan mie yang Mie nya itu terlalu lembek banget Jadi kayak masih ada agak-agak keras gitu Warna mie yang mie gorengnya Ini warnanya juga hijau Dan katanya itu disini Dengan sari pati bayang Oh iya guys Tadi gue lupa ngejelasin yang mie ayam bawangnya Kalau yang mie ayam bawangnya itu Energi totalnya itu 80 kcal Terus lemaknya itu 10 kcal Dibandingin sama yang kari ayam itu Oh lemaknya itu banyak kan yang kari ayam Iya lah kari Terus karbohidrat total yang karbohidratnya itu 14 gram Sama ya sama yang kari ayam Proteinnya 2 gram sama lemak totalnya 1 gram Oh kalau ini 1 gram Kalau yang kari ayam 1,5 Gulanya gak ada Terus kalau yang mie goreng Kalau yang mie goreng itu energi totalnya 60 Sama lemaknya itu 25 Oh jadi ini tuh energi Apa Kalorinya itu Ini yang paling kecil Mie goreng yang paling kecil Lemaknya itu mie goreng yang paling besar Lemak total 7 Lemak total ini yang paling besar benar Terus proteinnya 7 Proteinnya juga mie goreng yang paling besar Terus karbohidratnya itu 58 58 Iya bener ini juga yang paling besar Gulanya itu 5 gram Di sini ada gulanya kalau yang di goreng Terus serat pangannya itu 4 gram Kalau ini ada serat pangannya Kalau yang lain itu gak ada Kalau yang mie goreng ada serat pangannya Kalau ini juga jelasin Kalium 3% Kalsium 2% Zat besi 4% Ya karena dia terbuat dari bayang ya guys Bahwa bayang itu kan mengandung zat besi Oke guys kita cobain yang mie gorengnya Siap Enak Sumpah ini enak Ini mie goreng sehat Tapi enak Jadinya kalian tuh Mau makan sehat tapi tetep enak Sih ini nih Sumpah enak Gue kira tuh Kayak makanan sehat Biasanya rasanya gak ada Kayak gitu-gitu ya Tapi ini tuh rasanya ada banget Yang mie gorengnya Enak guys gak kalah sama indomie Enak-enak Buat kalian yang mau makan sehat Yang mau makan mie Tapi masih mikirin kalori Apa segala macam gluten Ini sih enak Apalagi dia terbuat dari bayang ya Terbuat dari bayang beneran Apalagi ini kalau ditambahin saus Sumpah enak banget Enak guys Enak-enak Enak Oke Jadi menurut gue Dengan harga 7.100 Kesimpulannya ya guys Jadi dengan harga 7.100 itu Gue bisa dapet makanan sehat Pengen makan mie Tapi pengen sehat juga Dengan harga 7.100 sih kalau kata gue worth it ya Kalau kata gue sih ya Ya gak apa-apa gitu Daripada Gue makan yang gak sehat Gaknya murah Tapi jatuhnya nanti ke badan lo apa gitu kan Sakit gitu takutnya Ya mending mahal sedikit Bedanya berapa sih Beda Beda 3.000an 4.000an Ya enak-enak sih menurut gue Dan enak Tadinya gue pikir tuh gak enak Karena gue sebelumnya tuh emang Belum pernah nyoba makanan ini gitu Ya belum pernah nyoba mie ini Nah ternyata Enak Terus juga Gue akan rank ya Gue akan rank Yang pertama itu adalah Yang paling enak ini Mie goreng Lemon mie lo Rasa mie goreng Itu enak Enak worth it banget buat kalian yang mau makan sehat Mau makan mie yang enak Tapi lu masih mikirin sehat deh Ini deh pilihannya Terus yang kedua ini Ini rebus rasa ayam bawang Ini enak Ini yang kedua Ini rasa ayam bawang Yang ketiga Kari ayam Karena Jadi tuh tadi gue bilang Dia kurang Kari banget Itu kuasa apa ya Projesus waktu itu Atau mungkin gue ditambahin garam Enak kali ya Ditambahin garam sendiri Ini yang ketiga Jadi yang pertama mie goreng Dan kedua Ayam bawang Yang ketiga adalah kari ayam Terus untuk nilai Ini kalau menurut gue Yang mie goreng itu 8,5 8,5 Terus kalau yang ayam bawang 7,5 Kalau yang kari 7 Oke guys Sampai situ aja Review mie lemon ilonya Buat kalian yang udah pernah Coba mie lemon ilo Bisa sharing sama gue Rasanya tuh kayak gimana Kalau menurut kalian Tinggal isi aja di komen ya Kita ngobrol-ngobrol Nanti gue bakal jawab Komen-komen kalian Terus juga Kalian bisa ngasih saran Tenang aja Mau gue Tenang aja Gak akan marah Gue ngasih saran Pendes apaan Juga gak bakal marah Gue bakal suka banget Kalian ngasih masukan ke kalian Kalian bak Kalian ngasih masukan ke gue Karena itu bakal Membuat gue Berkembang gitu Mengembangkan Channel youtube gue Terus juga Kalian juga bisa Bisa ngasih saran ke gue Bikin konten ini kak Bikin konten itu kak Kayak gitu bisa Teri banget gue kak Yang komen Lebih muda gitu Kalau yang komen Bikin gue gimana Ya gitu Oke guys Sampai sini aja Review gue hari ini Jadi Jangan lupa Subscribe Komen Like And share Ya guys Dadah 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 Terima kasih.